NSHBA Season 325, Krisis Keuangan Keluarga Luo Luo Changwu dan yang lainnya kemudian meninggalkan keluarga Chu. Dan seperti yang diharapkan, keluarga Chu musnah. Semua tambang dan bisnis yang pernah mereka kuasai diperebutkan. Pada awalnya, keluarga Chu menerobos masuk ke prefektur Seng dan mengambil alihnya dalam perang berdarah. Sekarang para ahli mengambil semuanya kembali dari mereka. Namun perpindahan kepemilikan diikuti dengan pembunuhan yang lebih berdarah. Meskipun keluarga Chu adalah pengikut Dewa Brahma, bagi Dewa Brahma, seorang pengikut yang tidak berharga tidak ada artinya. Sekte-sekte ini menghancurkan keluarga Chu, dan jika Dewa Brahma menanyakannya, mereka bisa bergabung dengannya. Sesederhana itu. Dewa Brahma tidak akan membuang waktu untuk pion yang tidak berguna. Jadi, sekte-sekte itu tidak menahan mereka untuk membunuh dan mengambil semua yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka menjadi gila. Dalam satu malam, keluarga Chu hancur total. Tuan ini dimakan oleh sekawanan Serigala. Kedamaian sementara diselesaikan, tetapi kedamaian itu akan diikuti oleh pertempuran lain. Kawanan Serigala ini kemudian harus memutuskan siapa yang akan menjadi Raja Serigala. Itu adalah aturan dunia abadi. Longchen kembali ke keluarga Luo bersama semua orang. Setelah itu, dia membantu mereka menemukan sekumpulan kristal seukuran kepalan tangan yang terlihat sangat biasa. Selain warna dan kilau mereka sedikit menonjol, yang lain tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Namun, kristal inilah yang memancarkan aroma khusus yang menarik setan laut. Keluarga Luo kemudian menyimpannya dengan benar. Di masa depan, mereka mungkin bisa menarik setan laut secara berkelompok sebagai pelatihan dan juga untuk keuntungan. Jika mereka yang mengendalikan inisiatif, maka mereka akan mampu mengurangi korban jiwa. Masalah keluarga Cu terselesaikan dan lautan iblis juga diselesaikan. Keluarga Luo merayakannya, tetapi tanpa kehadiran Luo Zichuan, mereka merasa kehilangan sesuatu. Kali ini, Longchen sekali lagi memperoleh banyak buah dao surgawi, dan dia langsung memberikannya kepada Luo Changwu untuk dibagikan. Namun, ketika mereka melihat buah surgawi dao ini, Luo Changwu dan Luo Changwen memiliki ekspresi malu. Luo Changwen berkata, Longchen, mengapa kamu tidak menyimpan buah dewa ini? Bukannya kalian punya grup sendiri. Serahkan pada mereka. Saya tidak tahu kapan saya bisa bergabung dengan mereka lagi, jadi pertama-tama saya ingin membuat pasukan primal di keluarga Luo, kata Longchen. Tidak perlu terburu-buru dengan Dragon Blood Legion. Itu harus menunggu sampai dia benar-benar menetap di luar domain ini. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tertarik padanya karena blood kill order, jadi dia pasti tidak akan kekurangan buah dao surgawi di masa depan. Yang utama adalah, Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Dengan kondisi keuangan keluarga Luo saat ini, kami tidak dapat mengumpulkan begitu banyak primals. Saya sebenarnya memiliki perasaan campur aduk tentang memberi 600 orang buah surgawi ini. Jika saya tahu bahwa mereka akan memiliki efek seperti itu, saya tidak akan membiarkan begitu banyak orang mengkonsumsinya. Luo Changwu tersenyum pahit. Rana empat puncak adalah ranah yang mahal. Empat puncak. Untuk meningkatkan empat atribut seseorang ke puncak absolut, memungkinkan mereka untuk memutuskan jalur kultivasi mereka di masa depan. Karena warisan mereka, para ahli keluarga Luo memprioritaskan garis keturunan mereka dan kemudian jiwa mereka sebelum memilih elemen tertentu. Akibatnya, mereka dapat dianggap sebagai pembudidaya darah. Meskipun mereka telah menghasilkan satu immortal King Sichuan yang mengguncang Heavenly Swell Domain, fondasi keuangan mereka tidak sebesar itu. Terus terang, mereka sebenarnya sangat miskin. Jika tidak, Luo Sue tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung di Konvensi 9 Prefektur hanya untuk mendapatkan item harta karun. Barang harta karun adalah sesuatu yang kebanyakan sekte berikan kepada primal mereka. Beberapa sekte bahkan akan memberikan banyak item harta karun kepada primal. Masalah memalukan ini bukanlah sesuatu yang harus mereka sampaikan kepada Longchen. Namun, Longchen telah menunjukkan ketulusannya, dan kedua bersaudara ini merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain memberitahunya. Karena empat puncak membutuhkan sejumlah besar pil obat. Itu karena mereka menaikkan empat atribut sekaligus. Rasanya seperti membesarkan empat orang sekaligus. Secara khusus, primal memiliki kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, dan membesarkan mereka membutuhkan sumber daya senilai lautan. Oleh karena itu, keluarga Chu sudah merasa berat untuk mengumpulkan beberapa lusin primals. Dan sekarang mereka memiliki enam ratus primal dengan garis keturunan primal yang terbangun sekaligus. Setelah heboh sejenak, Luo Chang Wu hampir menangis. Rasanya seperti dia tiba-tiba melahirkan sekelompok anak yang baik, hanya saja dia tidak punya susu untuk membesarkan mereka. Perasaan itu benar-benar terasa mengerikan, namun dia tidak dapat menunjukkannya. Dia hanya bisa memikirkan cara. Sekarang Long Chen memberi mereka lebih banyak, jadi mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terjebak. Long Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya masalah pil obat? Apakah Anda lupa bahwa saya adalah seorang master alkemis? Anda semua telah memakan pil yang saya saring. Apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada saya? Tetapi dengan begitu banyak orang, bahkan jika Anda memurnikan pil sepanjang hari, Anda tidak akan dapat mengikutinya. Bagaimana dengan kultivasi Anda sendiri? Luo Chang Wen menggelengkan kepalanya. 600 primal telah muncul di keluarga Luo, dan menambahkan primal asli mereka. Mereka membutuhkan lebih banyak pil obat daripada yang mereka miliki. Jumlah yang dibutuhkan akan menghabiskan Long Chen dalam waktu singkat. Keluarga Luo tidak akan membiarkan hal seperti itu. Sudah ku bilang kamu terlalu memikirkan banyak hal. Pil obat saya tidak perlu disempurnakan sendiri. Saya memiliki beberapa rahasia kecil yang akan saya simpan untuk diri saya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, kami memiliki pil obat sebanyak yang kami butuhkan. Bahkan jika keluarga Luo mengumpulkan 100 ribu primal, masih ada cukup pil. Pergi bagikan buah dao surgawi. Adapun pil obat, jangan panik. Saya akan berbicara dengan teman-teman dari perusahaan perdagangan Huayun, dan semuanya akan baik-baik saja, kata Long Chen, memaksa Luo Chang Wu untuk mengambil buah dao surgawi. Luo Chang Wu bingung. Dia kemudian memilih beberapa murid untuk buah surgawi dao. Begitu murid-murid itu juga membangunkan garis keturunan primal mereka, keluarga Luo akan memiliki hampir seribu primal. Ketika mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, pil empat puncak adalah masalah besar. Setiap orang memiliki spesialisasi yang berbeda, sehingga mereka membutuhkan pil yang berbeda. Ada terlalu banyak pil yang dibutuhkan. Misalnya, jika seseorang memilih rune untuk darah, jiwa, logam, dan tulang, energi obat yang perlu mereka konsumsi akan berbeda, dan urutan konsumsinya juga harus berubah. Hanya ketika keempat atribut terpenuhi sepenuhnya, seseorang dapat maju ke tingkat berikutnya. Jika seseorang mengkonsumsi pil yang salah, mengakibatkan salah satu dari atribut ini tidak lagi dapat dipuaskan sepenuhnya, tidak akan ada cara untuk maju ke alam berikutnya. Alam empat puncak adalah alam yang paling menakutkan dalam hal pil yang dibutuhkan. Jika Anda punya uang, makan yang salah bisa ditebus. Tapi orang yang tidak punya uang hanya bisa menangis jika salah minum pil. Bukan karena keluarga Luo tidak ingin mengumpulkan four peak primals, tetapi mereka tidak dapat mengumpulkan begitu banyak. Melihat bakat bagus seperti itu disiasiakan bahkan lebih menyakitkan untuk ditonton daripada membunuh mereka. Selanjutnya, untuk pil empat puncak yang memprioritaskan garis keturunan, ada bahan utama tertentu yang dibutuhkan. Itu adalah esensi darah dari sejenis binatang roh. Itu sangat mahal dan merupakan sakit kepala terbesar bagi mereka. Namun, Longchen tidak mengkhawatirkan hal-hal ini dengan kehadiran perusahaan perdagangan Huayun. Bahan yang begitu populer pasti bisa diperoleh. Dengan Huolong and the Moon dan Star Refining Furnace, dia bisa memurnikan pil sebanyak yang dibutuhkan. Apa yang dikhawatirkan Luo Changwu bukanlah apa-apa bagi Longchen. Selain itu, membesarkan keluarga Luo akan membuat hatinya tenang. Itu juga bisa dianggap sebagai penebusan bagi ibunya yang dia duga. Meskipun dia tidak berpikir bahwa ibunya telah melakukan kesalahan, memberi kompensasi kepada keluarga Luo akan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Longchen duduk di depan bubuk batu Luo Zichuan dan menutup matanya. Pikirannya kemudian tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama. Ada tungkupil yang bergetar di sini seperti terpidana mati. He he, orang-orang keluarga Chu sebenarnya cukup baik. Mereka telah mengirimi saya beberapa hal bagus. Mata Longchen bersinar terang saat dia melihat tungkupil ini. Dia bersiap untuk menaklukkan item raja ini. Bab 3242 bulan iblis terlahir kembali. Ada roh item di dalam tungkupil. Tapi itu sangat pengecut dan tidak berani melepaskan kekuatan surgawi di depan ruang kekacauan primal. Dari awal sampai akhir, terlalu takut bahkan untuk melawan. Itu seperti Bond Blade Flame Devils dari Neterward yang tidak berani melawan di depan bentuk kehidupan bermata tiga. Mereka hanya membiarkan diri mereka dilahap. Ini di luar dugaan Longchen. Dia mengira bahwa barang-barang raja adalah senjata surgawi raja dunia yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tapi Chu Ying Kiong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Bahkan jika dia mampu mengirimnya menabrak Longchen seperti bintang jatuh dengan mengandalkan energi iman, dia tidak dapat mengeluarkan bahkan sepersepuluh ribu kekuatannya. Bahkan kemudian, tungkupil ini sangat kuat. Pedang hitam Longchen langsung hancur saat bersentuhan dengannya. Longchen memukul tungkupil. Tapi tidak peduli bagaimana dia memprovokasi itu, item spirit tidak melepaskan fluktuasi sedikitpun. Sekarang Longchen semakin khawatir. Jika dia tidak bisa membunuh item spirit di dalamnya, bagaimana dia bisa menggunakan tungkupil ini? Harus diketahui bahwa ini adalah tungkupil malam hari. Itu memiliki tanda jatuh siang hari di dalamnya. Jika Valendainite merasakan dia menggunakannya, dia mungkin bisa memerintahkan item spirit untuk meledak dan itu akan membunuh Longchen dengannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba menariknya keluar, roh item bertindak seperti sudah mati, menolak untuk melepaskan fluktuasi sekecil apapun. Hal yang tidak berguna, bagaimana Valendainite bisa membuat pengecut sepertimu? Mengutuk Longchen. Namun, bahkan kutukannya tidak mengeluarkan roh item. Longchen mengatupkan giginya. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, tetapi tanpa membunuh roh item, dia tidak berani menggunakannya. Apa yang harus dilakukan? Longchen memikirkannya. Dia tidak berani membiarkan tungku pemurnian bulan dan bintang melahap jiwanya, karena itu seperti meminta semut untuk melahap gajah. Perlawanan sekecil apapun dari tungku malam hari akan menghancurkan roh item bulan dan star refining furnace. Kakak Longchen, biarkan aku. Lei Linger kemudian berubah menjadi rune petir. Dia menempel di tungku pil, dan rune itu menyebar seperti jaring, menutupi seluruh tungku pil. Kakak Longchen, ini sangat menyedihkan. Dikatakan bahwa ia tidak menyukaimu dan memohon agar kamu tidak membunuhnya, kata Lei Linger. Longchen terkejut, Lei Linger sebenarnya mampu berkomunikasi langsung dengan tungku pil. Itu sangat aneh. Tanyakan asal-usulnya, kata Longchen. Setelah beberapa saat, Lei Linger mengatakan bahwa tungku pil ini diciptakan oleh seorang murid valendainite. Setelah kesengsaraan surgawi dunia abadi, tungku pil memperoleh kehidupan dan roh item. Itu kemudian memiliki tanda valendainite yang dicap ke dalamnya. Terus terang, itu adalah budak. Karena baru dibuat kurang dari seribu tahun yang lalu, roh itemnya masih sangat lemah. Itu kemudian diberikan kepada salah satu pengikut setia Dewa Brahma yang luar biasa. Pengikut itu adalah seorang alkemis karena hanya melalui pil pemurnian tungku pil dapat tumbuh dengan cepat. Sebenarnya, tungku pil ini adalah sesuatu yang dipinjam En Puda dari orang itu. Menggunakannya sebagai bujukan, dia telah membuatnya sehingga keluarga Chu akan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk melenyapkan Longchen. Jika mereka berhasil, En Puda hanya perlu memainkan beberapa trik untuk mengambil kembali tungku pil. Kemudian setelah memberi keluarga Chu kompensasi, masalah itu akan selesai. Jika keluarga Chu gagal, itu bahkan lebih sederhana. Alkemis itu hanya akan mengaktifkan rune pemanggilan, dan tungku pil akan langsung menghubungkan jembatan di antara mereka dan kembali. Sayangnya, mereka salah perhitungan. Harta apapun yang mendarat di saku Longchen tidak bisa pergi. Alasan Leilinger mampu berkomunikasi dengan roh item ini adalah karena roh item juga merupakan tubuh roh petir. Namun, itu sangat lemah dan tidak bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia. Hanya karena Leilinger juga roh petir sehingga dia bisa memahami fluktuasi spiritualnya. Setelah mendengar cerita ini, Longchen tidak bisa berkata-kata, Enpuda, ada apa denganmu? Baik atau buruk, Anda adalah raja dunia, namun Anda tanpa malu-malu dapat melakukan hal seperti ini. Keluarga Chu dan Enpuda benar-benar tidak tahu malu, sama sekali tidak ada batasan untuk itu. Tanpa memikirkannya, jelas bahwa Dewa Brahma dan Jatuh Siang hari mungkin sama. Leilinger, katakan padanya bahwa aku dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhnya, tetapi segel spiritualnya harus dihapus. Apakah ia bersedia bergabung dengan roh item lain? Satu tubuh, dua jiwa, kata Longchen. Setelah sedikit, Leilinger kembali, berdiri di depannya. Dikatakan bahwa semuanya baik-baik saja selama kamu tidak membunuhnya. Apakah kamu yakin itu dapat diandalkan? Tanya Longchen dengan serius. Ini bukan masalah kecil, itu harus dilakukan dengan hati-hati. Ini terlalu mudah dan belum sepenuhnya membangkitkan semangatnya. Ia belum tahu bagaimana berbohong, kata Leilinger percaya diri. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum aneh. Longchen tersenyum pahit. Gadis, apakah kamu mengatakan bahwa umat manusia adalah orang yang mahir berbohong? Jiwa-jiwa alami langit dan bumi ini murni pada awalnya. Jika mereka memiliki contoh yang baik untuk diikuti, mereka juga akan baik. Tetapi jika mereka memiliki contoh yang buruk, mereka akan menjadi buruk juga. Leilinger terkikik. Tidak, kamu terlalu memikirkannya. Meskipun itu yang dia katakan, ekspresinya mengatakan segalanya. Tapi dia tidak salah. Pada akhirnya, keberadaan yang paling terampil dalam berbohong dan menipu orang lain hanya bisa menjadi umat manusia. Jika Leilinger menjamin ini, Longchen merasa nyaman. Dengan bantuannya, dia perlahan memasukkan item spirit Demon Moon Furnace, Ling'er, ke dalam tungku pil ini. Dia mendengar jantungnya berdebar kencang di telinganya, takut dia menyakiti Ling'er. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Untungnya, Leilinger benar-benar dapat diandalkan. Roh item tungku pil tidak menolak item spirit dari Demon Moon Furnace. Itu benar-benar menyelimuti Ling'er dengan energinya sendiri, dan kedua roh itu mulai berbagi kekuatan tungku pil. Ketika kedua roh mereka bergabung, Longchen dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual Ling'er. Dia kemudian menghela nafas lega. Tungku pemurnian bulan dan bintang telah dihidupkan kembali. Sekarang Ling'er juga diambang kebangkitan kembali. Begitu dia melakukannya, Longchen akan memiliki dua pembantu yang kuat untuk memurnikan pil untuknya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa memurnikan pil iblis begitu dia bangun. Adapun segel budaknya, Leilinger, bisakah kamu menanganinya? Tanya Longchen. Tidak masalah. Kita berdua adalah tubuh petir. Saya hanya perlu menarik segel budak ke dalam tubuh saya dan perlahan-lahan menghapusnya. Jika tidak ada kekuatan luar yang mengganggu, itu hanya akan memakan waktu beberapa hari, kata Leilinger. Longchen mengangguk. Maka Huolong tidak perlu melakukan apapun. Kebetulan dia memiliki bisnis penting bagi Huolong. Longchen mengekstrak inti iblis dari kepala Bond Blade Flame Devil, dan Rune mengalir di atasnya. Dia sepertinya bisa melihat lautan energi lava dari Rune itu. Dengan inti iblis diekstraksi, Huolong segera terbang keluar dan melingkarinya. Longchen tersenyum. Inti iblis ini mengandung energi api yang menakutkan. Harus diketahui bahwa ini adalah bentuk kehidupan elemen api yang telah mencapai alam Raja Abadi. Energi api yang terkandung di dalam tubuhnya benar-benar menakutkan. Huolong mulai menyerap energi itu. Adapun Longchen, dia mengincar bilah tulang raksasa itu. Bab 3243 Zheng Wenlong tiba. Bilah tulang raksasa itu seputih salju dan lurus sempurna dengan sedikit lekukan di ujungnya. Iblis api pedang tulang memiliki dua bagian penting di tubuhnya. Salah satunya adalah inti iblisnya, sementara yang lainnya adalah bilah tulangnya. Disitulah esensi kehidupannya dikumpulkan. Bilah tulang ini adalah senjata surgawi alami dengan tanda merah darah berkedip-kedip di atasnya. Tanda-tanda itu mengaktifkan ketajamannya, tetapi energi api diperlukan untuk mengaktifkannya. Longchen tahu bahwa Bone Blood Flame Devils menakutkan, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu secara pribadi. Sepertinya senjata lamaku tidak cocok untukku, jadi mereka mengirimiku yang lain. Keluarga Cu benar-benar baik. Longchen membelai bilah tulangnya. Merasakan energinya yang berdebar-debar, Longchen merasa keluarga Cu benar-benar luar biasa. Namun, saat dia mencoba mengangkat bilah tulang, dia menemukan bahwa itu hanya bergetar beberapa kali, mengejutkannya. Itu sebenarnya sangat berat. Mayat itu telah langsung disingkirkan ke ruang kekacauan primal, jadi dia tidak mencatat beratnya. Baru sekarang ketika dia mencoba mengangkatnya, dia menemukan itu sangat berat. Itu berkali-kali lebih berat dari pedang hitam. Boom! Longchen menyaret bilah tulang keluar dari ruang kekacauan primal, dan itu mendarat di tanah, mengguncang seluruh gunung. Sial! Ini puluhan kali lebih berat dari pedang hitam. Longchen sangat bersemangat. Bilah tulang ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia duga. Dia benar-benar diuntungkan. Longchen kemudian menggigit jarinya dan menggambar tanda pada bilah tulang. Ekspresinya serius. Ini adalah upacara persembahan kuno yang dia lihat dalam sebuah teks lama. Dia tidak tahu apakah itu akan berguna atau tidak. Dia menggunakan darah esensinya sendiri untuk membentuk kesepakatan dengan pedang itu. Bilah tulang tidak memiliki jiwa. Dengan demikian, darah esensinya sendiri akan menjadi apa yang menciptakan roh. Di dunia abadi, begitu kualitas item mencapai tingkat tertentu, adalah mungkin untuk menyuntikkan spiritualitas ke dalamnya. Namun, itu sangat kejam. Itu membutuhkan jiwa-jiwa dari bentuk kehidupan lain untuk disuntikkan ke dalam item, mengubahnya menjadi boneka. Hanya roh item pada tingkat item raja yang memiliki spiritualitas alami yang dianugerahkan kepadanya oleh Dao Surgawi. Tetapi ada juga ritual kuno yang menggunakan darah esensi seseorang untuk menyuntikkan spiritualitas ke dalam senjata surgawi. Namun, seni ini telah hilang. Long Chen tidak memiliki jaminan kesuksesan. Tapi kemudian, tanpa roh, apakah pedang raksasa ini akan berguna? Bukannya dia bisa menghancurkannya begitu saja pada orang, bukan? Pada saat ini, runel Long Chen diserap oleh bilahnya, dan sebuah pola muncul di atasnya. Tampaknya itu adalah pembuluh darah-kidarah yang mengalir di dalamnya. Berhasil, keberuntungan ini, Long Chen sangat senang. Dia tidak berharap untuk berhasil. Saat darah mengalir, bilah tulang bergetar, Long Chen tiba-tiba merasakan keakraban dengannya. Hahaha, sukses! Long Chen tertawa dan menekankan tangannya ke pedang. Pisau raksasa ini kemudian menyusut hingga panjangnya hanya tujuh kaki. Setelah itu, Long Chen mengangkatnya, tangannya gemetar. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Panjangnya tujuh kaki dan lebar dua inci. Bilahnya sendiri sangat tipis. Setelah menyusut, aura tajamnya mengejutkan, dan dia merasa kulitnya dingin. Long Chen kemudian mengujinya di tanah dan menemukan bahwa itu seperti tahu yang menusuk. Dengan mudah memotong batu yang keras ini. Pedang yang bagus. Tidak heran meskipun Bondlet Flame Devil dihancurkan, pedang ini tetap utuh sempurna. Bobotnya menyegarkan. Long Chen menatap bilah tulang itu dengan penuh semangat. Itu mungkin sebanding dengan item raja. Setelah menyusut, itu seperti gading gajah, seperti batu giyok. Melihatnya, dia semakin menyukainya. Itu bisa tumbuh dan menyusut sesuka hati. He he, bagus. Setelah Huo Long selesai menyerap inti iblis, saya akan memasukkan energi api ke dalamnya dan melihat apa yang terjadi. Long Chen menggosok bilah tulang dengan senang hati. Namun, dia tidak berani menyentuh ujung bilahnya. Ketajamannya adalah sesuatu yang melukai kulitnya bahkan sebelum menyentuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bilah tulang bisa setajam itu. Pedang ini bisa memotong item treasure seperti tahu. Senjata seperti itu luar biasa. Dia bahkan memiliki keinginan untuk memakainya di punggungnya seperti master pedang. Itu pasti akan mencolok. Namun, dia hanya memikirkannya. Tidak memamerkan kekayaan seseorang adalah jalan yang benar. Setelah dua hari, mata-mata keluarga Luo mengirim kabar kembali bahwa menurut apa yang mereka ketahui, seluruh keluarga Chu telah dimusnahkan. Bahkan beberapa keluarga yang telah menikah dengan keluarga Chu terlibat. Siapapun dengan garis keturunan keluarga Chu telah dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan keluarga Chu telah sepenuhnya terputus. Keluhan antara keluarga Luo dan Chu yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun akhirnya berakhir di generasi mereka. Di dalam istana utama, Long Chen, Luo Changwu, Luo Changwen, Grand Elder, dan tetua inti lainnya yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam telah berkumpul. Karena keluarga Chu telah dihancurkan, mereka harus mendiskusikan bagaimana keluarga Luo mereka harus berkembang sekarang. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah mengetahui tentang kehancuran mereka, setelah merasa seperti beban besar telah diangkat dari mereka, para ahli keluarga Luo juga merasa sedikit tersesat. Keluarga Chu sebenarnya hanya blokade kecil. Keluarga Luo kami adalah keturunan ras darah Valet, jadi kami tidak bisa melupakan misi kami. Tujuan kami adalah kemana kepala keluarga pergi. Setelah pertempuran ini, terima kasih kepada Long Chen, saya telah mengambil langkah itu, kata Luo Changwen. Baru saat itulah Long Chen menyadari. Tidak heran dia merasa aura Luo Changwen sedikit berbeda. Dia telah menjadi Raja Abadi setengah langkah. Para penatua sangat senang. Ini sangat besar. Bahkan tanpa kepala keluarga, keluarga Luo sekarang bisa melindungi dirinya sendiri. Semua orang kemudian memandang Long Chen dengan penuh rasa terima kasih. Pildara eksplosif Long Chen telah memungkinkan mereka untuk mengalami kekuatan Raja Abadi. Setengah langkah dan telah mendorong mereka maju selangkah. Beberapa dari mereka sekarang menyentuh penghalang itu. Itu menciptakan jalan bagi mereka untuk juga menjadi Raja Abadi setengah langkah di masa depan. Semuanya, jangan terlalu percaya diri. En Puda pasti tidak akan meninggalkan hal-hal seperti ini setelah menderita begitu banyak kerugian. Setelah semuanya beres, saya akan kembali ke Akademi Firmamen Tinggi. Keluarga Luo akan menjadi rumah kedua saya. Apapun masalah yang Anda miliki, beritahu saya. Tetapi akan lebih baik jika keluarga Luo lebih rendah hati selama ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menarik perhatian En Puda, kata Long Chen. Dia tidak bisa tinggal di keluarga Luo terlalu lama. Jika tidak, En Puda kemungkinan besar akan menyerang keluarga Luo. Kau lah yang perlu berhati-hati. Ordo Blutkil sangat menakutkan, Luo Changwu memperingatkan. Hei hei, jangan khawatir, aku tidak begitu lalai. En Puda terus-menerus mengirimi saya hadiah. Bagaimana saya bisa menolaknya, kata Long Chen sambil tertawa. Semua orang juga tertawa ketika mengatakan ini. Siapa yang mengira bahwa bentuk kehidupan Neterward yang dipanggil oleh keluarga Chu akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Bahkan barang raja mereka telah diambil oleh Long Chen. Itu adalah harta yang mutlak. Hari itu juga, Long Chen membawa Qin Feng, Luo Bing, dan yang lainnya kembali ke Akademi Firmamen Tinggi. Begitu dia kembali, beberapa murid berlari. Kakak magang senior, kamu kembali. Ada banyak ahli dari luar domain yang mengatakan bahwa mereka ingin menantang Anda. Ada ahli lain dari luar domain yang mengatakan bahwa dia adalah temanmu. Dia berkata bahwa dia bermarga Zheng. Dia sudah menunggu sehari. Zheng Wenlong telah datang. Long Chen benar-benar senang. Orang ini akhirnya datang. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas ke Akademi Dalam. Bab 3244 hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Begitu Long Chen memasuki Akademi Dalam, dia dikelilingi oleh sekelompok ahli. Ada ratusan dari mereka, semuanya primals. Mereka datang dari luar domain ini. Setelah Long Chen menyebarkan namanya di Konvensi Sembilan Prefektur, ahli yang tak terhitung jumlahnya di dekat domain gelombang surgawi datang untuk menantangnya. Su Zixiong adalah salah satunya, tapi dia yang paling beruntung. Karena kepalanya tidak terlalu bagus, dia benar-benar menerobos lautan iblis sendirian, jadi dia yang tercepat. Yang lain harus menggunakan kapal dagang perusahaan perdagangan Huayun, membayar harga yang mengesankan untuk datang ke sini. Mereka semua adalah anak muda berdarah panas dengan bakat luar biasa dan kesombongan yang luar biasa. Begitu mereka melihat tampilan sombong Long Chen di batu giyok fotografi, mereka terpancing. Mereka datang untuk menantangnya, dan dengan memukulinya, nama mereka akan bergema lebih keras lagi. Mengalahkan pakar terkenal adalah cara tercepat menuju ketenaran. Semua anak muda memiliki harga diri mereka sendiri, dan kepala mereka sederhana. Makanya, mereka selalu suka jalan pintas. Karena itu, meskipun harga untuk melewati lautan iblis itu menyakitkan, itu adalah harga yang bersedia mereka bayar. Hanya ketika mereka tiba di Akademi Cakrawala Tinggi barulah mereka benar-benar tercengang. Banyak rekan penantang datang, hanya untuk berbaris. Dalam beberapa hari terakhir, tidak diketahui berapa banyak perkelahian yang terjadi di antara mereka. Beberapa orang selalu merasa dirinya istimewa dan memotong antrean. Tak satu pun dari mereka mau mengambil kerugian berbaring. Dengan demikian, segala macam perkelahian terjadi di antara mereka. Ada lebih dari 10 orang yang harus diselamatkan oleh Akademi Cakrawala Tinggi. Oleh karena itu, ketika Long Chen tiba, para ahli yang menganggur itu segera mengerumuninya. Long Chen, aku yang pertama. Aku menantangmu untuk berkelahi. Salah satu ahli itu takut orang lain akan memimpin, dan dia segera menyerang Long Chen, melepaskan pukulan. Gelombang ki yang kuat melonjak keluar dari dirinya. Kekuatannya sangat tidak buruk. Ledakan. Namun, orang-orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat ahli itu dikirim terbang seperti bintang jatuh, menabrak prasasti raksasa. Prasasti itu untuk para ahli peringkat bumi. Ada formasi yang melindunginya, dan orang itu menabraknya seperti telur dan meluncur ke bawah. Bahkan kuning telur menetes keluar. Saat meluncur ke bawah prasasti, bentuknya tidak lagi menyerupai manusia. Enyahlah. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Setelah mengirim orang itu terbang, Long Chen mengabaikan orang-orang ini, langsung menuju kediamannya. Pada saat ini, tetua Akademi dengan hati-hati mengupas telur yang hancur dari prasasti itu. Bagus, dia masih bisa diselamatkan. Kirim dia ke rumah sakit. Kenapa kalian semua melakukan ini? Apakah anda tidak tahu bahwa ada ungkapan di Heavenly Swell Domain, memprovokasi Yamaking, tapi jangan memprovokasi Bos Long San. Anak muda benar-benar tidak punya rasa hormat. Sayang sekali. Sesepu itu menyeret, telur, yang lemas itu bersama mereka. Sementara sesepu lainnya membersihkan kuning telur di prasasti. Semuanya dengan cepat dibersihkan. Para ahli dari luar domain itu tercengang. Mereka bahkan belum melihat bagaimana orang ini dikalahkan. Mereka bingung, tidak tahu apakah mereka harus tinggal di sini atau pergi. Hei, jangan sedih. Bos saya sibuk dan tidak punya waktu untuk Anda, tetapi kita semua punya waktu. Selain itu, bos saya bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh siapapun. Mengapa tidak mengalahkan saya, dan kemudian Anda akan memenangkan kualifikasi untuk melawannya? Ayo, kita bisa bertarung dalam urutan siapa yang datang lebih dulu. Jangan khawatir, saya tidak akan seganas bos saya. Sebagai tamu yang datang dari jauh, kami teman bela diri akan memastikan untuk tidak melangkah terlalu jauh, kata Qin Feng. Itu langsung membuat para penantang itu merasa lebih baik. Lagipula, mereka telah menyeberangi lautan iblis untuk datang ke sini. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Para ahli ini pasti memiliki beberapa teknik yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kami dapat bertukar petunjuk, dan itu akan menguntungkan Anda. Selanjutnya, para murid akademi dapat menonton dan juga belajar. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisik Qin Feng ketika dia melihat bahwa Bai Xiaole dan Su Zixiong bingung. Baru saat itulah semua orang menyadari mengapa Qin Feng begitu antusias. Akibatnya, mereka menerima penantang ini. Mereka meminta akademi untuk mengatur panggung bela diri untuk bertukar petunjuk. Begitu berita menyebar, banyak murid yang bersemangat dan datang untuk mendapatkan kursi terbaik untuk ditonton. Long Chen mengabaikan semua itu. Hanya dengan sekali pandang, Long Chen bisa mengetahui kedalaman para penantang ini. Mungkin bakat mereka tidak buruk, tetapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak akan lebih kuat dari Su Zixiong ketika dia datang. Mereka semua adalah orang-orang sombong yang menganggap diri mereka jenius tiada taraf dan menginginkan ketenaran. Pakar sejati tentu saja tidak akan menyanyiakan waktu dan tenaga untuk melintasi domain hanya untuk menantangnya. Itu karena ahli sejati tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain, juga tidak peduli dengan ketenaran. Kakak Long, sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih sama seperti dulu. Zheng Wenlong juga tampil sama seperti sebelumnya, mantap dan halus. Tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya dan melipat Long Chen ke dalam pelukan yang sengit. Ini bagus. Kami bersaudara akhirnya dipertemukan kembali. Saya merasa jauh lebih mantap di dalam sekarang, kata Long Chen dengan emosional. Pertempuran benua surga bela diri telah melemparkan Zheng Wenlong ke dalam bahaya besar, sementara Long Chen telah melakukan yang terbaik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Untungnya, dia selamat sendiri. Ini semua berkat dewa kekayaan yang telah kita temui sekali lagi. Saya tahu bahwa jalan saya menuju kekayaan akan sekali lagi bersinar dengan gemilang. Saya yakin Anda tidak keberatan saya mengatakannya seperti itu, hahaha. Zheng Wenlong tertawa. Keduanya sama-sama dipenuhi emosi saat dipersatukan kembali. Tentu saja aku tidak keberatan. Inilah inti dari seorang pebisnis. Saya merasa nyaman dengan Anda menangani bisnis saya, kata Long Chen sambil tersenyum. Zheng Wenlong adalah pengusaha yang paling dipercaya Long Chen. Dia bahkan bisa mempercayakan hidupnya kepadanya. Ketika saya pertama kali memasuki dunia abadi, saya harus memulai dari awal. Aturan perusahaan perdagangan Huayun semuanya adil. Semakin besar bisnis Anda, semakin baik Anda melakukannya, semakin besar hak istimewa yang diberikan kepada Anda. Untungnya, saya menerima perawatan Dewa Kekayaan. Saya dapat bangkit dengan cepat, dan Anda adalah dermawan utama saya. Hei hei, di antara kita berdua, tidak perlu kata-kata sopan. Anda akan mempermalukan saya jika mengatakannya seperti itu, tawa Long Chen. Long Chen dan Zheng Wenlong telah saling membantu untuk waktu yang lama sekarang, dan kerjasama mereka telah membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak. Dengan kedatangan Zheng Wenlong, Long Chen merasa jauh lebih baik tentang masa depan. Pernahkah kamu mendengar sesuatu tentang orang-orang dari benua surga bela diri? Tanya Long Chen. Saya hanya mendengar beberapa berita tentang Monian. Nama orang itu adalah eksistensi yang menggetarkan sembilan langit dan sepuluh negeri. Ini benar-benar kasus hanya Monian yang naik ke kejayaan. Desah Zheng Wenlong. Bab 3245 saling membantu. Dia sangat kuat, tanya Long Chen. Ya, dia kuat. Tapi, dia dikejar oleh para ahli dari sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kekurangan Raja Abadi dan Raja Dunia di antara mereka, kata Zheng Wenlong. Apa, apa yang dia lakukan? Long Chen terkejut. Dia berpikir bahwa dia sendiri sudah cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka Monian menjadi lebih kejam. Dia sebenarnya dikejar oleh para ahli di level itu tapi masih bisa bertahan hidup. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Monian telah melanjutkan perdagangan lamanya. Dia mempelajari semua jenis makam kuno setiap hari, dan dia tidak pilih-pilih. Apapun yang dia lihat, dia akan langsung menggali. Tidak peduli apa status penguasa makam itu, atau tempat seperti apa itu. Dikatakan bahwa dia telah bergabung dengan istana tak terukur, melatih dirinya sendiri di bawah Taoise Kede. Dikatakan bahwa tuannya juga menjadi sasaran kebencian dari seluruh dunia abadi. Adapun Monian, ini benar-benar kasus siswa yang melampaui tuannya. Bakat kuburannya sama sekali tidak kalah dengan tuannya. Yang terpenting, nyalinya cukup besar. Bahkan diburu, dia terus merampok lebih banyak kuburan. Kemanapun dia pergi, dia mengunjungi makam juga. Itu bahkan lebih mengamuk daripada tuannya di masa lalu. Dia memiliki tiga harta yang tak ternilai padanya, helm kusam, beberapa sepatu bot usang, dan sekok. Ketiga hal ini membuatnya bahkan Raja Abadi pun tidak berdaya melawannya. Bahkan ketika Raja Dunia datang untuknya, dia masih bisa kabur. Katakan padaku, bukankah menurutmu dia menakutkan? Sial, bahkan Raja Dunia tidak bisa menangkapnya. Monian melakukannya dengan cukup baik, kata Longchen, semakin iri. Tampaknya orang ini telah menemukan dirinya sebagai tuan yang baik. Adapun berita tentang yang lain, saya belum mendengar apa-apa. Satu-satunya alasan aku mendengar tentang Monian adalah karena dia terkenal di dunia abadi. Sudah lebih dari setahun sejak saya naik ke dunia abadi. Namun, hampir seluruh waktu saya dihabiskan untuk mempelajari harta dan pengetahuan dunia abadi. Saya juga mempelajari teknik penilaian dari senior saya. Ini sangat mendasar bagi semua murid perusahaan perdagangan Huayun, karena setiap pedagang harus memiliki keterampilan tingkat master dalam hal ini. Tepat ketika saya menyelesaikan magang ini dengan lancar dan bersiap untuk memulai bisnis saya, Anda muncul. Zheng Wenlong tersenyum. Longchen mengangguk, mengetahui bahwa Monian melakukannya dengan sangat baik memberinya ketenangan pikiran. Setelah itu, Longchen memberitahu Zheng Wenlong tentang apa yang dia butuhkan. Bahan untuk memurnikan pil empat puncak dan esensi darah binatang roh semuanya bisa disediakan oleh Zheng Wenlong. Satu-satunya masalah adalah Longchen meminta sebanyak mungkin bahan itu. Karena Zheng Wenlong baru saja memulai bisnisnya, tidak mungkin dia bisa bertindak seperti yang dia lakukan di benua surga bela diri, di mana dia bisa langsung memberikan apa saja. Masih banyak batasan padanya, dan dia tidak memiliki otoritas sebanyak itu di perusahaan perdagangan Huayun. Mengetahui hal ini, Longchen tidak menyianyiakan kata-kata. Dia mengeluarkan seratus ribu dafodil kumis surgawi dan ratusan ribu pil roh kelas atas. Selain itu, ada juga dua ribu pil harta karun dan beberapa pohon surgawi yayasan kayu. Setelah melihat banyak harta ini, Zheng Wenlong langsung senang. Longchen tidak pernah mengecewakannya. Dafodil kumis surgawi ini dipenuhi dengan ki spiritual, sehingga bahkan satu pun dari mereka dapat dijual dengan harga yang mahal. Lalu bagaimana dengan seratus ribu? Itu adalah angka yang menakutkan. Selain itu, pil obat juga bisa dijual dengan harga yang tak terbayangkan. Agar tungku pemurnian bulan dan bintang tumbuh dengan cepat, Huolong tidak pernah berhenti, jadi keduanya terus-menerus memurnikan pil. Namun, sebagian besar pil tidak lagi berguna bagi Longchen, dan kebetulan dia bisa menyerahkannya kepada Zheng Wenlong. Zheng Wenlong benar-benar layak menjadi pengusaha elit. Dia benar-benar mengenali Wood Foundation Divine Trees. Pada saat itu, dia benar-benar tercengang. Longchen, benda ini. Zheng Wenlong tidak hanya mengenalinya, tetapi melalui pola kayunya, dia bisa mengetahui betapa hebatnya Wood Foundation Divine Trees ini. Sebuah pohon surgawi fondasi kayu yang mampu menghasilkan buah. Jika orang lain tahu bahwa seseorang telah memotong cabang harta karun seperti itu, mereka pasti akan mengutuk orang ini sampai mati. Selama kamu bisa menjualnya, aku bisa memberimu lebih banyak. Saya sangat membutuhkan semua jenis materi karena kami harus bergegas dan maju. Jadi bisa dijual? Tanya Longchen. Tentu saja, itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Elemen kayu raja abadi dapat mengubah kayu menjadi barang, dan mereka juga dapat memasukkan energi spiritual kayu ke dalamnya. Itu hal terbaik untuk membantu budidaya murid elemen kayu. Ini adalah harta karun bagi keluarga yang berfokus pada kultivasi unsur kayu, kata Zheng Wenlong. Lalu bagaimana menghadapi mereka akan terserah padamu? Saya membutuhkan sumber daya yang saya sebutkan. Setelah Anda kembali ke perusahaan perdagangan Huayun, buat penilaian dan berikan saya bahan-bahan itu untuk pil empat puncak. Tidak masalah apa elemen bahannya, logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, terang, gelap, darah, tulang, otot, atau jiwa. Selama bisa digunakan untuk pil for peak, kumpulkan. Jika elemen-elemen itu tidak dapat digunakan di pihak saya, saya akan memperbaikinya menjadi pil dan Anda dapat menjualnya. Saya bisa bekerja cepat dan tidak akan menyulitkan Anda, kata Longchen. Apa yang paling kurang darinya adalah pil empat puncak karena keluarga Luo memiliki begitu banyak ahli empat puncak. Meskipun Akademi Cakrawala Tinggi pasti memiliki bahan untuk membuat pil, jumlah yang dibutuhkan Longchen sangat mencengangkan. Dia tidak bisa mempersulit Akademi. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga Luo. Menggunakan barang-barang Akademi untuk meningkatkan bakat keluarga Luo tidaklah tepat. Baiklah, aku akan membawa barang-barang ini, dan aku akan segera mengirimkan barang-barangmu. Zheng Wenlong memberi Longchen daftar dengan nama, kualitas, jumlah, dan tanggal produksi berbagai harta yang dia miliki. Meskipun dia sangat akrab dengan Longchen, memberikan daftar ini adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari perusahaan perdagangan Huayun. Begitu Zheng Wenlong pergi, Longchen akhirnya memikirkan para ahli yang datang dari luar domain. Ketika dia bertanya tentang mereka, dia mengetahui bahwa Qin Feng telah mengumpulkan mereka di panggung bela diri sehingga mereka dapat bertukar petunjuk dengan murid Akademi. Sayangnya, mereka kecewa karena para ahli ini tidak kuat. Sendiri Su Zixiong mengalahkan delapan belas dari mereka berturut-turut, dengan tidak ada satu orang pun yang dapat bertukar lebih dari tiga pukulan dengannya. Pada akhirnya, dia bosan dan pendatang baru primals yang bergabung dengan Akademi melawan mereka. Namun, Su Zixiong tidak menertawakan mereka. Dia tahu bahwa ketika dia pertama kali datang, dia tidak lebih kuat dari mereka. Selama waktu ini, alasan celah dibuat di antara mereka adalah karena dia telah pergi ke tangga asas surgawi keluarga Luo, yang memungkinkan dia untuk mempertajam dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Longchen, serta bersuka cita karena dia telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Jika dia tidak terlalu bersemangat untuk lari ke Heavenly Swell Domain, mungkinkah dia sekuat dia sekarang? Perkelahian antara para ahli ini dan pendatang baru Akademi Primals mengakibatkan para ahli tersebut hanya memenangkan sebagian kecil dari pertarungan tersebut. Terlebih lagi, ketika mereka mengetahui bahwa Su Zixiong tidak lebih dari orang terlemah di antara bawahan Longchen, mereka hampir batuk darah. Mereka telah melihat rekaman pertempuran Qin Feng, dan mereka merasa bahwa dia tidak lebih dari seorang bujang. Tetapi ketika Su Zixiong mengatakan bahwa dia bahkan tidak dapat menerima tiga pukulan darinya, para jenius itu tercengang. Kenapa mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa di giyok fotografi mereka? Giyok fotografi hanya merekam gambar tetapi bukan kedalaman sebenarnya dari seseorang, apalagi tekanan dan kekuatan tak terlihat yang muncul di medan perang. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu dan bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi seperti saya. Ikuti saja bos juga, teriak Su Zixiong. Para ahli itu menatapnya, itu sebenarnya pemikiran yang sangat mengharukan. Bab 3246 menjadi dekan. Su Zixiong mengatakan bahwa dia hampir sama dengan yang lain, tetapi setelah menghabiskan hanya satu bulan dengan Long Chen, dia telah benar-benar berubah. Jika Su Zixiong mengatakan yang sebenarnya, maka tinggal di sini akan menjadi pilihan yang sangat bijak. Sangat mudah bagimu untuk menjadi murid Akademi Cakrawala Tinggi. Anda hanya perlu lulus ujian. Tetapi jika Anda ingin mengikuti saya, izinkan saya mengatakan bahwa bos Long San tidak menyimpan sampah di sisinya. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi seperti Su Zixiong. Bahkan jika Anda menjadi murid Akademi Cakrawala Tinggi, Anda pasti tidak akan bisa mengikuti saya. Jadi pikirkan baik-baik, di mataku, kalian semua adalah pemula dengan sedikit kesombongan. Aku bahkan tidak tahu dari mana asal kepercayaanmu ini. Bloodkill Hall telah mengeluarkan Bloodkill Order untukku. Saya percaya Anda mengerti apa artinya itu. Tanpa kekuatan yang cukup, mengikutiku tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Jika kamu mati, maka kamu mati. Tetapi yang utama adalah aku akan kehilangan muka. Di masa depan, kemanapun saya pergi, saya akan menjadi titik fokus. Jika Anda ingin menjadi pembantu saya. Suara Long Chen terdengar. Baru sekarang para murid itu menyadari bahwa Long Chen diam-diam mengawasi mereka. Suaranya acu-ta'acu dan menghina, seperti suara raja. Beberapa orang tidak menyukai ini karena ini jelas merupakan penghinaan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Long Chen terlalu kuat. Bahkan bawahannya yang paling lemah, Su Zixiong, begitu kuat sehingga tidak ada dari mereka yang bisa bertahan lebih dari tiga kali pertarungan melawannya. Berhentilah memandang rendah orang lain, keluarga kami, latar belakang, bakat, dan yang lainnya semuanya luar biasa. Jalur kultifasi kita di masa depan adalah jalan yang lebar dan terbuka, karena para tetua kita telah lama mengatur hal-hal untuk kita. Bahkan jika kami tidak bisa mengalahkanmu sekarang, kamu akan terlempar ke belakang kami di masa depan. Teriak salah satu ahli dari luar domain. Sungguh lelucon, kata Long Chen dengan jijik. Apakah memiliki keluarga, latar belakang, dan bakat berarti Anda bisa menjadi ahli. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan mempercayainya. Pisau yang bagus harus diasah. Pakar sejati dibuat melalui pembantaian, sementara kalian semua adalah bunga rumah kaca yang tidak tahu apa-apa. Jangan berpikir bahwa menjadi primal adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Qin Feng berada di alam api surgawi, dalam satu lawan satu, tidak satu pun dari Anda akan bertahan dari tiga pukulan pedangnya. Sampah yang bahkan belum menginjakan kaki ke medan perang berani mengeluarkan kata-kata sebesar itu. Semua orang di sekitar Anda pasti berbohong kepada Anda untuk membuat Anda berpikir bahwa Anda tak tertandingi. Sebenarnya, kalian semua adalah sampah. Jika bukan karena kau datang dari tempat yang sangat jauh dan bisa dihitung karena kita dipersatukan oleh takdir, aku tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Kamu terlalu sombong. Ketika Long Chen menyebut mereka sampah, para ahli itu sangat marah. Mereka semua tampak seperti akan melemparkan diri ke Long Chen. Kapan bos Long San tidak sombong? Anda harus kembali ke tempat asal Anda dan terus hidup di sekitar sekelompok penjilat but. Berdoa. Berdoa lah agar kekuatan keluarga Anda terus meningkat, jika tidak, begitu pertempuran meletus, orang-orang seperti Anda hanya akan menjadi babi untuk disembelih, kata Long Chen. Dia kemudian berbalik dan pergi. Orang-orang ini benar-benar sekelompok anak-anak. Di keluarga mereka, karena bakat mereka, mereka memiliki pelayan yang memuji mereka, jadi mereka tidak lebih baik dari orang idiot. Tidak peduli apa yang dia katakan kepada mereka, mereka tidak akan mengerti. Dia sudah memberi mereka kesempatan. Begitu dia pergi, para ahli itu merasa canggung. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Mereka tidak mau pergi begitu saja, tetapi jika mereka tetap di sini, mereka akan merasa sedikit tidak tahu malu. Tidak peduli apa yang mereka pilih, mereka akan kehilangan muka. Su Zixiong, kita semua dari domain bintang surgawi. Saya juga pernah mendengar tentang Anda. Apakah Long Chen ini sangat kuat? Tanya salah satu dari mereka curiga. Aku tidak tahu seberapa kuat dia, tapi satu tamparan darinya pasti lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Karena Anda mengenal saya, Anda harus tahu posisi canggung keluarga saya. Anda juga harus tahu betapa kuatnya saya. Saya dengan baik hati menyarankan Anda, tetapi Anda sebenarnya mencurigai bos saya. Saya, Su Zixiong, cukup bodoh, tetapi saya tidak menyangka Anda akan menjadi lebih bodoh lagi, kata Su Zixiong dengan dingin, keramahannya menghilang sekarang karena mereka mencurigai Long Chen. Bagaimana kalau kita tinggal sebentar? Kalau tidak, jika kita pergi seperti ini, apa yang akan kita katakan? Mengusulkan salah satunya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan Long Chen dan membawa kembali batu giyok fotografi untuk membuktikannya. Jika mereka kembali dengan tangan kosong, bagaimana dengan semua kesombongan itu? Baik, kami sudah di sini, jadi sebaiknya kami menganggapnya sebagai liburan, kata pakar lainnya. Dengan orang-orang yang memimpin, beberapa orang akhirnya tinggal di akademi. Bagi sebagian orang, mereka merasa terhina dan ingin pergi. Namun, apa yang harus mereka katakan ketika mereka kembali? Lagi pula, semua kesombongan itu akan menggigit mereka. Akibatnya, lebih dari 500 murid dari luar domain memutuskan untuk tinggal. Untungnya, Akademi Cakrawala Tinggi menerimanya dengan mudah. Selama para murid mengikuti aturan dan membayar uang sekolah, akademi tidak membatasi kebebasan mereka lebih dari itu. Selanjutnya, ini adalah akademi tertua dari sembilan langit dan sepuluh negeri. Meski sudah menurun, fondasinya masih mengejutkan. Tinggal di sini, mereka bisa belajar banyak hal. Itu juga akan dihitung sebagai tidak pergi dengan tangan kosong. Lebih dari 500 primal bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi begitu saja. Tapi akademi tidak mengungkapkan banyak kegembiraan atas hal itu. Itu benar-benar sikap jika Anda ingin tinggal, maka tinggallah. Tetapi jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Semuanya dilakukan sesuai aturan, dan mereka tidak diberi perlakuan istimewa. Akibatnya, semakin banyak murid yang merasa bahwa akademi itu tak terduga. Selanjutnya, setelah mengalami pavilion kitab suci akademi, mereka mulai dengan antusias mencari hal-hal yang berkaitan dengan teknik kultifasi mereka. Di Akademi Cakrawala Tinggi, Anda bisa mendapatkan hampir semua yang Anda inginkan selama Anda punya uang. Makanya, anak-anak hedonis ini akhirnya terguncang. Saat memasuki akademi, murid-murid ini mulai menaikkan peringkat. Peringkat surga adalah untuk murid empat puncak. Tapi sejak Bai Shishi dan yang lainnya memasuki alam empat puncak, nama-nama di peringkat surga telah berubah total. Aliansi wanita surga menempati setengah dari seratus teratas, sementara Bai Shishi menduduki peringkat satu. Posisinya tak tergoyahkan. Adapun Longchen, Qin Feng, Bai Xiaole, dan yang lainnya, mereka tidak tertarik. Longchen tidak repot bersaing dengan Bai Shishi. Dengan tambahan para ahli ini, peringkat berubah sekali lagi. Seratus teratas khususnya akan berubah setiap hari. Persaingan sangat ketat. Seluruh akademi menjadi lebih hidup karena penambahan mereka. Akibatnya, kompetisi dipentas silat berlanjut dari fajar hingga senja. Namun, Longchen mengabaikan semua ini dan mengasingkan diri. Dia harus tenang dan memahami hal-hal yang telah diwariskan Luo Shichuan kepadanya. Menggunakannya, dia akan membuat ulang bentuk pertama dari Split the Heavens. Tapi saat Longchen pergi ke pengasingan, Wakil Dekan menemukannya. Akademi memiliki misi untukmu. Apakah Anda bersedia untuk menyelesaikannya? Misi apa? Tanya Longchen yang terkejut. Bagaimana menjadi dekan Akademi Cabang terdengar? Tanya Wakil Dekan sambil tersenyum. Apa? Longchen tidak bisa mempercayai telinganya. Bab 3247 Domain Naga Keji Apakah kamu bercanda? Menjadi dekan Akademi Cabang. Longchen menatap Wakil Dekan dengan tak percaya. Wakil Dekan tertawa. Apa gunanya lelucon seperti itu? Saya sedang serius. Ini juga kehendak Dekan. Tentu saja, Anda bisa menerima atau menolak. Terserah dirimu sendiri. Akademi tidak akan memaksa murid manapun untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Apakah Akademi Cakrawala Tinggi kita benar-benar memiliki cabang? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Tentu saja kami memilikinya. Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi paling kuno di sembilan langit dan sepuluh negeri. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki cabang? Jika Anda tertarik, saya akan menjelaskannya kepada Anda, kata Wakil Dekan. Longchen secara alami tertarik. Dia buru-buru menuangkan teh untuk Wakil Dekan dan diam-diam mendengarkan ceritanya. Saat dia menjelaskan, Longchen mulai memahami betapa mulianya Akademi Cakrawala Tinggi yang asli. Cabang mereka tersebar di seluruh dunia abadi. Ada pun mengapa mereka menolak, Wakil Dekan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa beberapa hal telah terjadi, mengakibatkan kehancuran Akademi Cabang yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan Akademi Utama. Akademi Cabang masih ada, tetapi setelah puluhan ribu tahun, mereka tidak lebih dari reruntuhan. Beberapa juga telah ditempati oleh orang lain. Saat ini, Akademi berencana mengirim Longchen ke salah satu cabang itu. Menurut Wakil Dekan, selama Akademi Utama ada, maka Akademi Cabang masih memiliki keberuntungan karma yang mengalir di dalam reruntuhan. Selama menara baru dibangun di atas reruntuhan itu dan dinyalakan, keberuntungan karma akan mengalir lagi. Setelah keberuntungan karma diaktifkan, Akademi Utama dapat langsung membangun formasi transportasi yang menghubungkan keduanya. Di masa depan, murid Akademi bisa datang dan pergi tanpa melewati lautan iblis. Mungkin akan ada banyak tantangan, bukan? Mungkin, Longchen tidak bodoh. Wakil Dekan mungkin mengatakannya dengan sederhana, tetapi jika itu sangat mudah, Akademi sudah lama melakukannya. Tentu saja itu akan sulit. Sangat, sangat sulit. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tentu saja, itu termasuk Dewa Brahma. Bahkan Kepala Istana Baizantang ingin mencobanya, tetapi Dekan menolak untuk menyetujuinya. Namun, entah kenapa, dia mengutus saya untuk bertanya kepada Anda, kata Wakil Dekan. Jelas, dia berpendapat bahwa Longchen tidak boleh pergi. Tetapi karena Dekan telah mengutusnya, dia harus memenuhi tugasnya. Jika Dewa Brahma mengawasi, bagaimana kita bisa berhasil? Bahkan jika Menara Dewa dibangun, begitu mereka datang, bukankah kita harus lari? Tanya Longchen dengan bingung. Tidak. Setelah Menara Dewa dibangun, para Ahli Akademi Cakrawala Tinggi tidak akan mengizinkannya dihancurkan oleh siapapun. Yang utama adalah Menara harus dibangun dengan cepat tanpa ada orang lain yang merusaknya dalam prosesnya. Itu kesulitan utamanya. Semua reruntuhan dipantau, sehingga tindakan apapun yang kami lakukan akan diperhatikan, kata Wakil Dekan. Itu terlalu sulit. Bagaimana saya, seorang murid empat puncak, dapat melakukannya? Tanya Longchen. Ini adalah tugas yang mustahil. Membangun Menara tepat di depan mata orang-orang, dengan kegagalan mengeja kematian. Aku merasakan hal yang sama. Tetapi Dekan mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya di Akademi Cakrawala Tinggi yang dapat melakukan ini. Tapi jangan merasakan tekanan apapun. Dekan juga mengatakan bahwa Anda dapat melakukannya jika Anda mau. Tapi kalau tidak mau ya jangan dipaksakan, kata Wakil Dekan. Apakah ada hadiah? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wakil Dekan tertawa. Dekan mengatakan bahwa Anda akan menanyakan itu. Selama Anda bisa melakukan ini, maka di masa depan, Akademi Cakrawala Tinggi akan menjadi pendukung Anda yang paling mantap. Lagi pula, Anda adalah Dekan Akademi Cabang. Kapan saja, Akademi Cakrawala Tinggi akan berdiri di belakang Anda. Selain itu, ini adalah jenis dukungan yang berarti berapapun harganya. Hati Longchen melonjak. Apa artinya itu? Apakah Akademi bersedia berperang dengan Dewa Brahma untuknya? Tidak masalah harganya. Itu jelas mengacu pada Dewa Brahma. Akademi Cakrawala Tinggi telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, jadi apakah mereka mengumumkan kembalinya mereka? Namun, Longchen bisa mendengar kepercayaan pada suara Wakil Dekan. Akademi Cakrawala Tinggi benar-benar tidak takut pada Dewa Brahma. Tetapi jika mereka tidak takut pada Dewa Brahma, mengapa mereka ditekan begitu lama? Mengapa mereka baru memulai serangan balik sekarang? Tidak peduli seberapa lama Longchen menghancurkan otaknya, dia tidak dapat mengetahuinya. Tapi hadiah ini benar-benar menggerakkan dia. Dengan pendukung yang begitu kuat, dia bisa melakukan banyak hal di masa depan. Di mana Akademi Cabang? Anda belum mengatakan cabang mana? Kekuatan apa yang mengelilinginya? Apakah ada informasi yang lebih detail? Tanya Longchen. Akademi Cabang yang akan kamu bangun kembali adalah cabang ketujuh, dan terletak di ujung pegunungan durin naga domain naga file. File Dragon Domain berbeda dari Heavenly Swell Domain. Penggarap ras manusia bukanlah kekuatan dominan di sana. Itu kebalikannya, ras manusia hanya bisa berkultivasi di sana dengan ekor terjepit di antara kaki mereka. File Dragon Domain dulunya adalah tanah ras naga keji, dan ribuan naga keji yang berbeda tinggal di sana. Mereka mendirikan rezim independen mereka sendiri, sehingga binatang buas, binatang iblis, dan binatang buas di sana merajalela. Selain itu, ki spiritual di sana padat dan lebih cocok untuk budidaya binatang buas. Karena ras binatang itu tidak menyukai ras manusia, ras manusia mengalami kesulitan tinggal di sana. Namun, itu juga merupakan tanah harta yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenis obat berharga dapat ditemukan di sana. Jadi, itu adalah area yang sangat berbahaya, tetapi manusia terus mengambil risiko dan pergi ke sana untuk bertualang. Menurut pendapat pribadi saya, bakat Anda luar biasa dan Anda pintar, tetapi masalah ini tetap akan sangat berbahaya bagi Anda. Anda harus mempertimbangkan keputusan Anda dengan hati-hati, kata wakil dekan. Domain naga keji, Long Chen tiba-tiba berpikir. Apakah dekan ingin mengirimnya ke sana karena dia memiliki darah esensi naga sejati? Domain gelombang surgawi seperti penjara. Yang lain tidak bisa masuk sesuka hati. Oleh karena itu, jika dia ingin bergabung dengan yang lain, dia harus memiliki cara untuk keluar. Namun, jika dia pergi begitu saja tanpa pendukung yang kuat, dia juga akan dipaksa untuk menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Dan jika dia bisa merekonstruksi Akademi Cabang ke-7, itu akan menjadi benteng yang kokoh bagi semua orang untuk berkumpul. Long Chen juga dapat melihat bahwa ini adalah langkah pertama Akademi Cakrawala Tinggi untuk kembali ke kejayaan masa lalu mereka. Namun, kartu truf apa yang dimiliki Akademi atau apa rencana mereka, semuanya tidak diketahui oleh Long Chen. Tetapi meninggalkan domain gelombang surgawi berada di urutan teratas dalam daftar prioritasnya. Saya siap untuk mencobanya, tapi saya butuh waktu dulu, kata Long Chen. Wakil Dekan mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Jika setuju, maka Akademi perlu menyiapkan beberapa hal. Namun, ingat, jangan beritahu orang lain tentang masalah ini. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Long Chen terkejut. Dia bukan orang yang banyak bicara. Tetapi bagi Wakil Dekan untuk memperingatkannya dengan tegas tentang hal itu, dia merasa aneh. Domain Naga Keji. Aku tak sabar untuk itu. Long Chen merasakan sedikit kegembiraan. Jika langkah ini selesai, itu satu langkah lebih dekat ke hari pertemuan Dragon Blood Legion sekali lagi. Bab 3248 Pil Tanpa Puncak. Suara sapu yang menyapu tanah terdengar konstan. Pada saat ini, seorang penatua sedang menyapu lantai, dan di sampingnya berdiri seorang penatua lainnya. Yang terakhir adalah Dekan Akademi Cakrawala Tinggi. Long Chen telah menyetujuinya. Tapi saya masih merasa kita mulai terlalu cepat. Masih belum ada pertanda, kata Dekan dengan hormat. Tidak ada pilihan selain menjadi sedikit lebih awal. Justru karena situasinya tidak jelas dan garis nasibnya kacau, hal ini harus dilakukan. Pada saat semuanya menjadi jelas dan pertanda telah tiba, semuanya akan terlambat. Kita semua ada di dalam dewan. Tidak peduli seberapa bijak Anda, dapatkah Anda mengalahkan pemain yang mengendalikan papan. Selain itu, Long Chen ada di luar papan, tidak dibatasi oleh langit dan bumi. Dikatakan bahwa terburu-buru lebih buruk daripada ketenangan, tetapi dengan tenang menunggu kesempatan itu datang lebih buruk daripada mengambil inisiatif dan mengacaukan papan lagi. Bagaimanapun, Anda tidak akan terus-menerus dikendalikan, kata sesepuh penyapu, tidak cepat atau lambat. Tapi begitu banyak kekuatan yang mengawasi secara rahasia. Jika kita melakukan hal yang salah, maka benar dan salah itu relatif. Tidak ada benar atau salah yang mutlak. Sesuatu mungkin tampak benar pada saat ini, tetapi setelah beberapa abad atau ribuan tahun, Anda akan menemukan bahwa itu salah. Menjadi salah bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Hal yang benar-benar mengkhawatirkan adalah begitu khawatir melakukan kesalahan sehingga Anda tidak berani mengambil tindakan. Setelah menunggu dan menunggu, kesempatan Anda akan hilang dari jangkauan dan Anda akan sepenuhnya dan benar-benar dikalahkan. Kita semua tahu bahwa kedamaian dunia abadi akan segera berakhir. Akan lebih baik untuk mengambil tindakan sebelumnya. Pemain menunggu kesempatan untuk matang, tapi apa yang harus kita tunggu? Jika Longchen bukan yang ditakdirkan, dia tidak akan dapat menimbulkan gelombang apapun sebelum mereka tenggelam. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir. Jika dia yang ditakdirkan, maka dia ada untuk menentang surga. Papan kemudian akan dibalik. Tak satupun dari potongan-potongan itu akan dapat melakukan gerakan yang seharusnya mereka lakukan. Itu buruk bagi pemain, tapi bagus untuk kami. Jadi, jangan takut salah. Dewan sudah seperti ini. Bahkan jika Anda ingin melakukan langkah yang salah, tidak ada langkah yang salah untuk dilakukan, kata sesepuh penyapu. Murid mengerti, tapi operasi ini terlalu berbahaya. Haruskah kita tidak memberitahu Battle God Palace dan meminta mereka diam-diam melindunginya? Kata Dekan. Tidak, kekuatan Battle God Palace tidak bisa diekspos. Tapi jika kita membiarkan Longchen pergi begitu saja, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematiannya. Dekan mengerutkan kening. Tidak ada cara selain itu. Beberapa hal terlihat berbahaya di permukaan, tetapi sebenarnya tidak berbahaya. Beberapa hal terlihat aman, tetapi dapat menyebabkan bencana. Longchen tidak seperti ahli waris bintang sembilan lainnya. Dia tidak begitu ceroboh. Karena dia sudah setuju, dia pasti punya caranya sendiri. Anda hanya perlu menonton secara rahasia. Apakah Anda cemas karena cucu perempuan dan cucu Anda akan pergi? Penatua penyapu tiba-tiba berhenti dan menatap Dekan. Dekan merasa malu dan mengangguk. Jika Longchen pergi, Bai Xiaole akan marah jika dia tidak pergi juga. Jika hal sebesar itu disimpan dari Sisi, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan gadis keras kepala itu. Bagaimanapun, dia selalu menjadi yang paling menonjol di generasinya. Jika dia tidak berpartisipasi dalam misi ini, dia akan menganggapnya tidak dapat diterima. Ini benar-benar membuat sakit kepala. Bai Xiaole sekarang telah menjadi pengikut setia Longchen, jenis yang tidak dapat dibuang bahkan jika Longchen mencobanya. Setelah kembali dari wilayah keluarga Luo, seluruh temperamen Bai Xiaole berubah. Karena itu, bahkan ayah dan ibunya terharu. Bai Xiaole saat ini bukan lagi seorang anak tetapi seorang ahli sejati yang bisa berdiri tegak. Selain itu, dia mulai serius mempelajari seni murid dari ibunya, dan jumlah pekerjaan yang dia lakukan sangat mencengangkan. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Adapun Bai Sisi, meskipun dia menyatakan ketidakpeduliannya terhadap konflik antara keluarga Luo dan keluarga Chu, Dekan sangat sadar dia tidak senang dengan masalah ini. Namun, itu bukan masalah akademi, dan dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan murid keluarga Luo. Karena itu, Longchen tidak membawanya, dan tidak mungkin dia menyalahkannya untuk itu. Meski begitu, Dekan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak senang karenanya. Jika masalah dengan akademi cabang ini juga dirahasiakan darinya, kekeras kepalaannya mungkin membuatnya merasa bahwa akademi tidak lagi peduli padanya dan berfokus pada Longchen. Itu akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Tetapi untuk membuat sekelompok anak pergi ke tempat berbahaya seperti itu, bagaimana Dekan bisa merasa nyaman? Tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasinya, tidak peduli seberapa bermartabat statusnya, mereka tetaplah cucunya. Meskipun biasanya dia tidak menunjukkan perhatian pada anak-anak ini, dia diam-diam memperhatikan pertumbuhan mereka. Emosinya terkubur begitu saja di dalam hatinya. Jika kedua anak ini pergi bersama Longchen tanpa ada ahli pendamping untuk melindungi mereka, bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman? Dekan merasa malu jika pertanyaan ini diajukan kepadanya. Lagi pula, meskipun dia telah mengemukakan kekhawatirannya dengan bermartabat, sebenarnya itu karena keegoisan. Penatua menyapu tersenyum. Anak-anak telah tumbuh, dan inilah saatnya mereka keluar untuk marah. Anda tidak dapat melindungi mereka seumur hidup. Jangan khawatir, Xiao Le dan Xi Xi tidak ditakdirkan untuk mati muda. Biarkan anak-anak pergi dengan damai. Masa depan dunia ini adalah milik mereka, dan mereka akan menciptakan masa depan itu sendiri. Mendengar itu, Dekan agak santai. Dia berterima kasih kepada Penatua yang menyapu dan pergi. Efisiensi Zheng Wenlong benar-benar hebat. Pada hari ketiga setelah dia pergi, orang-orang perusahaan perdagangan Huayun mengirimkan bahan-bahan senilai lautan untuk memurnikan pil. Itu semua bahan yang dibutuhkan Longchen, dan tidak bisa ditanam. Misalnya, esensi darah binatang roh, esensi emas, esensi bumi, bubuk batu roh angin, esensi air suan, Del. Adapun tanaman, dia bisa mendapatkannya di Akademi Cakrawala Tinggi dan menumbuhkannya di ruang kekacauan utama. Dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia inginkan. Secara kebetulan, Huo Long juga terbangun saat ini. Itu telah melahap inti iblis api dan akhirnya mampu mempertahankan bentuk manusia. Setelah itu, hal pertama yang dia lakukan adalah memeluk Longchen. Huo Linger masih membaras seperti api. Dia sangat imut, jenis kelucuan yang membuat orang menyukainya dari lubuk hati mereka. Juga, energi api Huo Linger telah berkembang pesat. Namun, api iblis api dibatasi oleh hukum dunia abadi. Alih-alih memperkuat api Huo Linger, mereka telah menyebabkan jumlah energi yang bisa dia tahan meningkat lebih dari 100 kali lipat. Meskipun tidak ada kenaikan kualitatif, itu tidak masalah. Mencari peringkat yang lebih tinggi api surgawi bisa dilakukan dengan lambat. Bagaimanapun, api surgawi Akademi Cakrawala tinggi semuanya sangat biasa, dan tidak perlu membuang uang untuk membelinya. Dengan bahan-bahan ini, Longchen segera mulai bekerja. Dia menggunakan Demon Moon Furnace untuk memurnikan bubuk dan menggunakan Moon and Star Refining Furnace untuk memurnikan bubuk menjadi pil. Segel Dewa Dainite Furnace telah dihancurkan oleh Longchen, dan segel budak raw item telah diserap dan dihapus oleh Leilinger. Oleh karena itu, Tungkupil ini diganti namanya oleh Longchen menjadi Demon Moon Furnace. Namun, Tungkupil ini sangat kuat. Dengan hadirnya raw item tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, dia hanya bisa menggunakannya untuk memurnikan bubuk. Melalui pemurnian bubuk ini, raw item Tungkupil perlahan menjadi lebih kuat. Setelah spiritualitasnya cukup kuat, akhirnya bisa bekerja sama dengan Longchen untuk memurnikan pil. Pil Forpik disempurnakan untuk pakar Forpik berdasarkan kebutuhan mereka. Ada banyak jenisnya, dan biasanya diberi nama berdasarkan persyaratan utama. Misalnya, Bai Shishi membutuhkan energi metal sebagai prioritas nomor satu. Kemudian pil empat puncaknya akan disebut pil puncak logam. Keluarga Luo fokus pada garis keturunan, jadi pil mereka disebut pil puncak darah. Longchen pertama-tama memurnikan dua tungku pil puncak darah dan kemudian membiarkan Huolinger dan tungku pemurnian bulan dan bintang menyempurnakannya sendiri. Setelah itu, dia duduk di samping dan mempertimbangkan pil yang dia butuhkan. Setelah melewati kesengsaraannya, formula pil Valet Tower Star muncul di kepalanya. Tapi ada juga formula lain, formula pil tanpa puncak. Bab 3249 mengirim arang di salju. Pil tanpa puncak. Ini adalah formula pil yang belum pernah dia lihat di akademi, dia juga belum pernah mendengarnya. Tapi itu adalah sesuatu yang terbangun dalam dirinya bersama dengan pil menara Valet. Longchen tahu bahwa ini adalah pil empat puncaknya. Pil tanpa puncak membutuhkan 3600 bahan obat. Itu lebih dari 10 kali lipat dari kebutuhan pil 4-pik biasa. Longchen tidak naik satu tingkat pun di alam empat puncak karena dia tidak bisa memperbaiki pil. Untuk pembudidaya biasa, pil obat hanyalah bantuan tambahan yang membantu orang menyerapki spiritual langit dan bumi dengan lebih baik. Itu untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, untuk Longchen, jika dia hanya mengandalkan menyerapki spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, kecepatannya akan sangat lambat sehingga hanya akan menyebabkan keputus asaan. Selanjutnya, karena ditolak oleh Tau Surgawi, sangat sulit baginya untuk menyerapki spiritual. Bahkan jika dia menggunakan cincin sucinya dan dengan paksa menyedotnya, itu masih jauh dari cukup. Dengan demikian, pil obat adalah satu-satunya pilihan Longchen untuk meningkatkan wilayahnya dengan cepat. Pil tanpa puncak mengandung hampir semua bentuk energi di dalam tubuh seorang kultifator yang dapat dipikirkan oleh Longchen. Selanjutnya, energi ini seimbang secara merata. Jika ahli empat puncak biasa mengkonsumsinya, itu hanya akan merugikan mereka. Jika semua atribut mereka dinaikkan secara merata, itu akan sia-sia untuk meraih Rune Dao Surgawi itu dalam kesengsaraan mereka. Jika semua atribut mereka genap, mereka akan lumpuh. Pil tanpa puncak ini adalah racun bagi orang lain, tetapi Longchen harus memakannya untuk meningkatkan wilayahnya. Memperbaiki pil ini juga merepotkan. Rumusnya memiliki persyaratan tinggi untuk sang alkemis. Itulah mengapa Longchen tidak langsung memulai dengan menyempurnakan pil tanpa puncak. Pertama dia melatih keahliannya dengan blood peak pills untuk keluarga Luo. Untungnya, Huo Linger dapat membagi pekerjaan dengannya. Saat dia menggunakan Demon Moon Furnace untuk memurnikan bubuk obat, Huo Linger dan Moon and Star Refining Furnace memurnikan bubuk itu menjadi pil. Saat mereka memurnikan, tungku pemurnian bulan dan bintang meningkat. Itu mulai bisa mengendalikan nyala api di dalam tungku hingga titik tungku kondensasi di dalam tungku. Ini mengacu pada kondensasi beberapa tungku pengisi yang terbuat dari api di dalamnya. Pada awalnya, saat pertama kali memperoleh kemampuan ini, ia hanya mampu memadatkan sembilan tungku di dalamnya. Dengan kata lain, itu bisa memurnikan sembilan tungku pil pada saat yang sama, meningkatkan efisiensi secara tajam. Sekarang Huo Linger juga telah berubah, dengan tingkat pengendalian api yang lebih tinggi, ia mampu memadatkan 81 tungku internal. Dengan kata lain, itu seperti memurnikan 81 tungku pil sekaligus. Itu adalah kemampuan yang mengejutkan. Setiap penyempurnaan akan menghasilkan 729 pil. Itu pasti akan menakuti banyak orang sampai mati jika mereka mengetahuinya. Namun, meski jumlahnya mengejutkan, kualitasnya menurun. Dengan penyempurnaan skala besar seperti itu, pil harta karun tidak mungkin muncul. Tapi pada dasarnya mereka semua adalah pil kelas atas. Meskipun efek obat mereka sedikit lebih rendah dari rata-rata pil roh kelas atas, setelah mereka melewati pemurnian Leilinger, efeknya pada dasarnya setara dengan pil roh kelas atas yang dijual di pasar. Itu sudah cukup untuk memuaskan Longchen. Pil empat puncak murid keluarga Luo biasanya hanya kelas menengah. Mereka jarang mendapat pil bermutu tinggi, apalagi pil bermutu tinggi. Namun, keluarga Luo sebenarnya memiliki metode mereka sendiri untuk menangani hal ini. Pil kelas menengah mengandung terlalu banyak kotoran dan racun pil. Itu bisa menyebabkan masalah besar jika terlalu banyak dikonsumsi. Namun, karena memiliki tangga surgawi mengasah, ketika racun pil di tubuh mereka terakumulasi hingga kepadatan tertentu, mereka akan menggunakan kekuatan tangga surgawi mengasah untuk secara paksa mengeluarkan racun pil tersebut. Itu adalah metode yang bagus. Tapi menghilangkan racun pil dari tubuh seperti membuang tumor. Itu sangat menyakitkan, dan membuat mereka pulih selama 1-3 bulan setelahnya. Namun, pil kelas atas mengandung sangat sedikit racun pil, sangat sedikit sehingga pada dasarnya dapat diabaikan. Itulah mengapa harganya 100 kali lebih mahal daripada pil kelas menengah. Secara alami efek obat mereka juga berkali-kali lebih besar. Jadi, ketika membandingkan keduanya, keluarga Luo memilih untuk kebanyakan menggunakan pil kelas menengah yang lebih murah. Tetapi Primal's akan membutuhkan lebih dari 10 kali pil obat yang dibutuhkan murid biasa. Itulah yang membuat Luo Chang Wu kesal. Tapi ini bukan masalah bagi Long Chen. Selama dia diberi sedikit waktu, itu bisa dengan mudah ditangani. Lagi pula, pil obat bisa diproduksi dalam jumlah besar di sisinya. Hanya dalam sehari, Huo Linger membantunya memurnikan 50 ribu pil puncak darah. Long Chen segera meminta Luo Bing dan Luo Ning mengirim pil itu kembali. Ketika Luo Chang Wen dan Luo Chang Wu melihat 50 ribu pil puncak darah kelas atas itu, mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Selanjutnya, Long Chen juga meminta Luo Bing mengirim kabar bahwa ini hanya sebagian dari mereka. Akan ada lebih banyak pil puncak darah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan pil obat bukanlah masalah. Setelah kegembiraan awal mereka memudar, mereka berdua mulai bertanya-tanya. Apakah kepala keluarga tiba-tiba pergi karena dia sudah lama mengharapkan ini? Luo Bing dan Luo Ning juga terkejut saat melihat pil di dalam cincin spasial. Long Chen sebenarnya menyuruh mereka mengangkut barang-barang berharga seperti itu. Ketika mereka kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi, Luo Ning segera mengeluh tentang hal itu kepada Long Chen. Bagaimana dia tidak memberitahu mereka sebelumnya apa yang mereka angkut? Bagaimana jika mereka kehilangan mereka? Bukankah mereka harus bunuh diri hanya untuk membayar dosa-dosa mereka? Long Chen hanya tersenyum. Dia bisa mendapatkan barang-barang ini sebanyak yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, jika mereka diberitahu tentang mereka sebelumnya, bukankah kegugupan mereka akan segera menjualnya? Primal empat puncak biasa dari keluarga Luo akan membutuhkan tiga hingga empat pil puncak darah untuk mencapai tahap surga pertama. Tentu saja, lebih sedikit yang dapat digunakan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu. Itu hanya masalah efisiensi. 50 ribu pil ini cukup bagi mereka untuk berkultivasi selama beberapa bulan. Setelah bulan-bulan itu, Luo Lingar akan menyempurnakan lebih banyak pil. Setelah pil puncak darah, Long Chen memurnikan beberapa tungku pil empat puncak lainnya untuk yang lain. Dia membutuhkan proporsi yang tepat dari pil for peak. Dia tidak bisa memperbaiki terlalu banyak dari satu jenis. Begitu dia merasa sudah cukup, dia akan beralih ke varian yang berbeda. Pada saat itulah Long Chen diam-diam mengganti buah di mangkuk buah Muking Yun dengan buah Dao Surgawi. Muking Yun, Zhong Ling, dan Zhong Siu semuanya memakannya, dan tiba-tiba membangkitkan garis keturunan primal mereka. Mereka bertiga sangat gembira, dan tidak tahu apa yang terjadi. Buah Dao Surgawi memberi Long Chen aspirasi besar untuk membesarkan pasukan primal. Tentu saja, keluarga Luo adalah target sebenarnya. Tapi Muking Yun dan yang lainnya tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam debu. Selanjutnya, Luo Bing dan Luo Ning telah menjadi primal. Dia tidak bisa hanya menyukai mereka. Muking Yun selalu memanggilnya saudara San, melihatnya sebagai saudara kandung. Setelah mengatur ini, Huo Ling Er memurnikan bubuk pil tanpa puncak, sementara Long Chen bersiap untuk memurnikan pil untuk dirinya sendiri. 3.600 bubuk obat mengalir ke tungku pilnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang salah, dan melihat ke atas, ekspresinya berubah. Apa ini? Bab 3.250 pil tanpa puncak tidak diizinkan oleh langit dan bumi. Long Chen baru saja mengirim bubuk obat ke dalam tungku pil ketika dia merasakan langit di atasnya berubah. Pil ini tidak disetujui oleh Tao Surgawi. Bisakah itu disempurnakan? Pada saat ini, ekspresi Long Chen berubah. Saat langit bergemuruh, area ini menjadi ruang terlarang. Pil obat Long Chen tidak lagi mampu menyerap energi langit dan bumi. Dan tanpa energi langit dan bumi, mustahil untuk memurnikan pil. Rasanya seperti menguleni adonan tanpa air. Itu tidak akan mengembun pada akhirnya. Ada hal seperti itu. Ruang ini telah disegel, jadi dia tidak bisa menyerap apapun. Namun, Long Chen terus memurnikan dan pada akhirnya, setumpuk abu obat dihasilkan. Sepertinya pil tanpa puncak ini agak aneh. Tao Surgawi tidak menolak saya saat itu, mereka menolak pil tanpa puncak. Segera setelah penyempurnaan selesai, dunia kembali normal. Tapi begitu penyempurnaan berikutnya dimulai, ketika bubuk mulai menyatu, ruang ini menjadi terbatas sekali lagi. Long Chen mencoba beberapa kali dan mendapatkan hasil yang sama. Pil tanpa puncak tidak diizinkan ada di dunia ini. Huo Linger, kamu sudah menghafalnya, kan? Cobalah untuk memperbaikinya di ruang kekacauan utama, kata Long Chen setelah gagal beberapa kali. Namun, upaya ini memungkinkan Huo Linger untuk mengingat metode tersebut. Jiwa Long Chen juga memasuki ruang kekacauan utama, dan dia mencoba untuk menyempurnakan pil tanpa puncak sekali lagi. Di sini, semuanya berjalan lancar. Namun, saat pil itu memadat, ruang kekacauan utama sedikit bergetar. Long Chen dengan jelas merasakan bahwa ruang kekacauan utama telah menyedot semacam energi di dalamnya. Ketika dia membuka tungku, dia melihat campuran hitam dan putih. Ada pil obat yang terlihat seperti mata hidup. Namun, karena mereka tidak mengeluarkan wewangian atau aura, tidak ada cara bagi Long Chen untuk menebak kualitasnya. Mereka tampak seperti bintang dengan pola hitam dan putih yang bergerak melintasinya, mewujudkan orbitnya sendiri. Long Chen kemudian mengambil satu. Tidak dapat melihat petunjuk apapun, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat memasuki perutnya, dia merasakan energi agung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat sehingga mengguncang isi perutnya sampai dia hampir batuk darah. Long Chen terkejut. Harus diketahui bahwa dia saat ini berada di alam empat puncak, dan tubuhnya telah diperkuat oleh darah esensi naga sejati. Tapi dia tidak mampu menanggung dampak dari pil obat ini. Dia merasa seperti gunung berapi meletus di dalam dirinya, dan energi itu merusak setiap inci tubuhnya. Pada saat ini, 108 ribu bintang bergetar hebat. Kekuatan aneh mengalir ke arah mereka, dan api surgawi mereka meletus seperti minyak yang terciprat ke api. Saat api surgawi menyala, Long Chen mendengus dan pingsan. Dia merasa seluruh tubuhnya bengkak. Darah, daging, tendon, tulang, dan bahkan jiwanya mengembang. Dengan ruang kekacauan utama pada intinya, energi misterius itu mulai beredar, dan Long Chen merasa seperti akan meledak. Rasanya tidak seperti dia baru saja menelan pil tetapi seluruh dunia. Terlebih lagi, pil itu mengandung semua energi dunia itu. termasuk hukumnya sendiri. Saat hukum itu diserap oleh Long Chen, dia merasa seperti merajalela di seluruh tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah, daging, tendon, tulang, dan yang lainnya dicap oleh hukum itu. Tiba-tiba, sambil menahan rasa sakit, Long Chen berpikir, dunia abadi menolak untuk mengizinkan pil tanpa puncak ada di dunia ini. Apakah karena menyerap hukum dunia abadi? Long Chen ingat bagaimana ruang kekacauan utama menyedot semacam energi ketika pil tanpa puncak memadat. Sekarang dia sepertinya mengerti. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Long Chen merasakan rasa sakitnya memudar. Namun, dia masih merasa bengkak, seperti akan meledak. Long Chen kemudian mengaktifkan indera batinnya. Melihat ke dalam dirinya, dia melihat bahwa rune aneh yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di setiap sudut tubuhnya. Bukan hanya daging dan darahnya. Bahkan lautan pikirannya memiliki rune berbintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sekarang. Apa ini? Long Chen mencoba terhubung ke rune itu dan menemukan bahwa tidak ada reaksi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat mengendalikan mereka. Setelah sekian lama, rasa bengkaknya memudar, dan Long Chen mencoba menggerakkan tubuhnya. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih kuat, tapi itu masih terasa mati rasa, jadi dia tidak terlalu yakin. Namun, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah tumbuh lebih kuat. Dengan rune berbintang di lautan pikirannya, kekuatan spiritualnya mengalami transformasi. Mungkinkah pil tanpa puncak akan meningkatkan semua aspek seseorang? Alam empat puncakku lebih seperti alam tanpa puncak? Tanya Long Chen. Jalur kultivasi seni tubuh hegemon bintang 9 sebenarnya sangat berbeda dari orang lain. Feng Fu, Ali Yot, Takdir Kehidupan, dan 108 ribu bintang, mereka semua memiliki rune itu. Setelah itu, Long Chen melepaskan pukulan. Gemuruh terdengar. Ketika tinjunya berhenti, ruang berputar di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang aneh. Hahaha. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Rune ini dapat menghalangi hukum dunia abadi untuk membatasiku. Dengan kata lain, ketika orang lain menggunakan sihir untuk melawanku, aku sebenarnya bisa menggunakan rune ini untuk memblokir mereka. Long Chen sangat bersemangat. Luo Zichuan telah mengatakan bahwa hanya sebagian dari hukum Tao Surgawi yang menyetujuinya dan mengizinkannya untuk meminjam kekuatan mereka. Di sisi lain, 99 persen hukum ingin menekannya, mengakibatkan seni magisnya dibatasi. Membagi surga khususnya bertentangan dengan kehendak Tao Surgawi, sehingga banyak kekuatan harus dikeluarkan untuk menggunakannya. Ada juga serangan terkuatnya, World Extermination Flame Lotus. Karena kitab suci nirvana, Tao Surgawi tidak dapat menghentikannya untuk menyerap energi api. Tapi teratai api pemusnahan dunia memiliki waktu yang lama. Apalagi melawan ahli yang menakutkan seperti Luo Zichuan, sulit untuk membuat celah untuk menggunakan teknik ini bahkan melawan orang seperti Guiyun dan Kuuya. Itu tidak bisa dilepaskan melawan orang yang lebih kuat darinya, dan menggunakannya untuk melawan orang yang lebih lemah darinya tidak ada artinya. Melalui pelatihan Luo Zichuan, Longchen telah melihat kelemahan yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki. Tetapi pada akhirnya, dia tidak memiliki jalan keluar dari kelemahan itu karena penindasan dari Tao Surgawi. Untungnya, kemunculan rune ini memberinya harapan. Saat ini, dia tidak bisa mengendalikan mereka karena mereka terlalu lemah. Tapi begitu mereka tumbuh lebih kuat, batasan yang bisa dikenakan oleh Tao Surgawi padanya akan melemah. Itu membuatnya merasa masa depannya cerah. Ketika mati rasa di tubuhnya akhirnya memudar, Longchen mengonsumsi pil tanpa puncak kedua. Kali ini, tidak ada rasa sakit karena energi obat langsung diserap oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jelas tumbuh sedikit lebih besar. Sekarang, Longchen bisa merasakan bahwa mereka dipelihara oleh pil obat. Tubuhnya juga berubah, kekuatannya meningkat. Sial, mari kita lihat siapa di dunia yang sama yang berani mengacaukan bos Longshan sekarang. Longchen mengepalkan tinjunya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Namun, saat dia mengonsumsi pil tanpa puncak ketiga, senyumnya menegang.